Intro 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 Arsitektur dan rancang kota Nusantara adalah tema yang diangkat dalam webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Arsitektur Universitas Gunadharma Jumat 18 Maret 2022 Dalam webinar ini, yang menjadi pembicara utama adalah pelaksana tugas Bupati, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, Insinyur Haji Hamdan Pongrewa Intro Intro Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta, STI & K Sabtu 19 Maret 2022 menyelenggarakan wisuda daring untuk program diploma, sarjana, dan magister. Penyelenggaran wisuda kali ini bertepatan dengan pelayaan ulang tahun ke-44 STM, Jakarta, STI & K Intro 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 Halo Pemirsa GTV, saya Nome Tanwar Dan saya Mohd R Priya Tamasitki Salam Jumpa di Info Kampus Episode ke-156 Ya, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadharma Yang tentunya, kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkaring Universitas Gunadharma Info Kampus aktual seputar Kampus Universitas Gunadharma Intro Intro Pemirsa GTV, pelaksana tugas Bupati Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, Insinyur Haji Hamdan Pengrewa Menjadi pembicara utama dalam webinar Hari Arsitektur Nasional 2022 Yang diselenggarakan oleh Program Studi Arsitektur Universitas Gunadharma, Jumat 18 Maret 2022 Ya, webinar yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Kedokteran F8 Universitas Gunadharma ini Bertema Arsitektur dan Rancangan Kota Nusantara Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan MOU Antara Universitas Gunadharma dengan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia Atau IRK dan juga Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia Atau IABHI Berikut kita ikuti laporan reporter Info Kampus, Hulandari, dan Taufi Jumat 18 Maret 2022 Universitas Gunadharma Prodi Arsitektur Mengadakan webinar dalam rangka Hari Arsitektur Nasional 2022 Yang bertemakan Arsitektur dan Rancang Kota Nusantara Dalam acara ini, melakukan kegiatan penandatanganan MOU Antara Universitas Gunadharma dengan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia Dan Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Pananjem Pasir Utara Wakil Ketua IRKI, Ketua IBHI, dan Rektor Universitas Gunadharma Harapan ke depannya, pemerintah Kabupaten dengan Universitas Gunadharma Dapat menjalin kerjasama dalam rangka memberikan program-program Berangka peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pananjem Pasir Utara Dan semoga ke depan ada hubungan yang terjalin secara lebih dekat Antara pemerintah Kabupaten Pananjem Pasir Utara dengan Universitas Gunadharma Harapan kami adalah dengan adanya kerjasama ini Antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi yang terkait Juga dengan PMDA setempat Akan melahirkan suatu perencanaan dan perancangan Ibu Kota Nusantara Yang holistik, yang sustainable, yang smart Yang menjadi cita-cita kita bersama Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini Bermanfaat bagi Nusa dan bangsa Dan menjadi penerapan dari Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gunadharma Terima kasih kepada Universitas Gunadharma Yang telah menjadi host Telah memperkarsai hari ini Untuk acara webinar ini Kami berharap juga untuk IKN Ibu Kota Negara yang baru ini Kota Nusantara Akan menjadi kota yang satu-satunya di dunia Mempunyai integrasi antara kehidupan manusia Dan keselarasan alam yang Akan bersanding menjadi satu di dalam Kota Nusantara Saya berharap memang akan membawa Hasil yang baik nanti Tidak saja untuk pengajar dan untuk mahasiswanya Tapi juga untuk masyarakat luas Sehingga bisa memberi kontribusi Kepada pengembangan Ibu Kota baru Yang saya yakin belum pernah ada di dunia Sehingga ini suatu momentum sejarah Yang akan kita syukuri dengan cara memberikan kontribusi Yang terbaik dari seluruh warga bangsa Indonesia Dengan adanya kerjasama pada hari ini Perguruan tinggi dan asosiasi profesi Berharap bisa melahirkan suatu perencanaan Dan perancangan Ibu Kota Nusantara yang baik Dan juga bisa membangun cita-cita bersama Saya Ulandari bersama tim Liputan melaporkan Sementara itu pemirsa Masih di hari yang sama Jumat 18 Maret 2022 Universitas Gunda Dharma menerima Kunjungan beberapa pimpinan perguruan tinggi swasta Di wilayah lembaga layanan pendidikan tinggi 14 Papua Ada pun tema kunjungan kali ini adalah Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Tanah Papua Kita ciptakan SDM unggul dari ufuk timur Indonesia Berikut kita ikuti laporan dari reporter Info Kampus Fanya Aurelia dan Sultan Nabil Pada tanggal 18 Maret 2022 Hari Jumat Universitas Gunda Dharma mengadakan kegiatan kunjungan Delegasi LLDT 14 Di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunda Dharma Kegiatan ini pun bertemakan Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Tanah Papua Kita ciptakan SDM unggul dari ufuk timur Indonesia Pada kegiatan ini diawali dengan sambutan Dari Profesor Dr. E.S. Marjanti SEMM Selaku Rektor Universitas Gunda Dharma Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan Dari perguruan tinggi swasta yang terdapat di Papua seperti Universitas Yapis Jayapura Stikes Persadana Bire Universitas Otogeislir Papua STFT Fajar Timur Jayapura STIE Yapis Merauke STKIP Nuar Fakfak STIE Jambatan Bulan Timika dan STMIK Agamua Uwamena Berikut rangkuman wawancara mengenai Merdeka Pelajar Kampus Merdeka yang dipaparkan langsung oleh para pimpinan perduruan tinggi swasta di Papua Nama saya Tarsisius Pabendon Ketua STIE Jambatan Bulan Timika Hari ini saya dengan teman-teman dipandu oleh LL Dikti wilayah 14 dan LL Dikti wilayah 3 datang berkunjung di Universitas Gunda Dharma Kami kesini untuk mengambil banyak hal mengenai cara pembelajaran dan sistem pengelolaan di Gunda Dharma karena kami tahu Gunda Dharma adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang mengalami perkembangan yang luar biasa dan hari ini kami menyaksikan ada keseriusan yang total disini sehingga memang itulah menjadi kunci pertumbuhan yang sangat baik bagi Gunda Dharma Baik, nama saya Martin Matlama Ketua STIMI Gagamua Uwamena Provinsi Papua Saya mengunjungi Universitas Gunda Dharma hari ini dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ada banyak hal yang kami belajar disini dan kami berharap kami bisa menerapkan ilmu yang kami dapat disini di daerah kami khususnya di perguruan tinggi yang kami pimpin sehingga secara perlahan PTSPT yang ada di Provinsi Papua khususnya yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya bisa memacu diri untuk maju lebih baik lagi Saya Fanyo Aurelia dan sekenap kru info kampus yang bertugas kembali ke studio Baik Pemirsa Info Kampus akan serah kembali dengan informasi dari acara wisuda STMik Jakarta STI dan KA Bogot Kampus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Link di video selanjutnya Pemirsa, Sabtu 19 Maret 2022, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta, STI dan K, menyelenggarakan wisuda daring program diploma, sarjana, dan magister STEMIK Jakarta, STI dan K. Acara ini diselenggarakan di Auditorium Fakultas Kedokteran F8, Universitas Gunadharma Depok. Berikut kita ikuti laporan dari reporter info kampus, Normalita Anwar dan Willy. Pada Sabtu 19 Maret 2022, di Kampus F8, Universitas Gunadharma, telah dilaksanakan acara wisuda daring program diploma, sarjana, dan magister sekolah tinggi informatika dan komputer, atau STI dan K. Wisuda ini dihadiri sebanyak 148 wisudawan, beberapa diantaranya berasal dari program magister teknologi informasi, studi D3 dan S1. Pelaksanaan wisuda daring ini juga dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Selain itu, wisuda ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun STEMIK Jakarta yang ke-44. Sambutan secara daring oleh Rektor Udinus Profesor Dr. Insinyur Edy Nursasongko M.Kom, dan juga ucapan dari Ketua STI dan K. Jakarta yakni Dr. Lusiana ETP SSIMT, serta Ketua Panitia Wisuda yakni Dr. Edy Pranoto SEMMSI. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa STI dan K. Salah satunya yaitu Rianti Mulya telah direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan saat ia mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Alhamdulillahirrohbilalamin, acara wisuda kali ini berjalan dengan lancar, walaupun juga dilaksanakan secara daring dengan global teknologi, sehingga kami bisa lakukan secara hybrid. Ini semua juga atas bantuan dari tim UGTV yang sangat luar biasa. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan ini pula saya ucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang telah berhasil mencapai gelar yang dicita-citakan, baik Diploma 3, Sarjana, dan Magister Teknologi Informasi. Khusus untuk Anda yang meraih gelar Diploma 3, silakan untuk melanjutkan kembali ke program Sarjana. Dan yang program Sarjana, saya kira Anda juga perlu untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, bergabunglah dengan program Magister Teknologi Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI dan K. Kembali saya ucapkan selamat dan salam untuk orang tua dan wali, juga berangkali suami atau istri sebagai penamping Anda. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari F8 Universitas Gunadarma Depok, kembali ke studio. Pemirsa UGTV, sejak Senin 14 Maret 2022, Universitas Gunadarma telah mengenggarakan perkuliahan tatap muka secara hybrid di seluruh kampusnya yang tersebar di Jakarta, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Berikut laporan tim info kampus Rizka Sasabila dan Adrian dari kampus Universitas Gunadarma Kalimalang, Cakung, dan Bekasi. Universitas Gunadarma telah melaksanakan perkuliahan tatap muka hybrid untuk 50% mahasiswa dari jumlah populasi mahasiswa yang ada. Terhitung mulai dari tanggal 14 Maret 2022, perkuliahan tatap muka hybrid yang dilaksanakan di seluruh kampus Universitas Gunadarma ini mengundang antusias dosen dan mahasiswa yang cukup tinggi, termasuk kampus J1, J5, dan J6 Kalimalang. Perkuliahan tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19. Berikut wawancara bersama Ibu Estianggra ini selaku Koordinator Sekretariat Dosen Kampus J1 Universitas Gunadarma mengenai persiapan perkuliahan tatap muka hybrid. Persiapan untuk sektor J1 sendiri, itu kami sudah mulai di hari Sabtu dari pagi sampai malam untuk menunggu tripodnya itu datang dari Depok istilahnya ya, karena dikirim dari Depok. dan untuk J1 itu mendapatkan 42 pas, report dan isi, report dan aksesorisnya dan perlengkapannya sebanyak 42 pas. Dan dimulai memang pada hari Senin kemarin, karena ini memang banyak hal baru ya, sebaik dari kami yang menyediakan, yang melaksanakan, sementara dari dosen pun juga hal-hal. Kami sudah mulai mempersiapan hari Sabtu, terus hari Minggu, Sabtu sampai malam. Terus Minggunya, itu paruh hari lah. Yang menjadi kendala itu sinyal. Ya, terutama langkah satu, ada beberapa ruangan yang memang sinyalnya itu, apa yang berdutan yang maju, apa yang saya, dapat hilang, dapat hilang gitu. Jadi yang jadi kendala utamanya memang sinyal. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizka Sasabila dan seluruh kru yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan informasi tentang program kreativitas mahasiswa vokasi. Terima kasih telah menonton! Pemirsa UGTV, Semi 14 Maret 2022, Direkturat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi, menyelenggarakan sosialisasi program kreativitas mahasiswa vokasi tahun 2022. Berikut laporan dari reporter Info Kampus, Lutvia dan Hoiro. Pada Senin 14 Maret 2022, Direkturat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi, menyelenggarakan sosialisasi program kreativitas mahasiswa vokasi atau PKM tahun 2022. Acara ini bertujuan agar para mahasiswa ikut serta dan aktif dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM tahun ini. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui online dan bisa diakses melalui YouTube Live Streaming Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi. Apa tanggapan peserta setelah mengikuti sosialisasi tersebut? Sosialisasi PKM kemarin pada tahun 2014 cukup memberikan informasi yang penting bagi para peserta yang ingin mengikuti PKM pada tahun ini dan para narasumber dan juga pembicara juga memberikan informasi yang mudah dipahami kepada para peserta PKM tahun ini. Jika dilihat kemarin para peserta yang ikut hadir dalam Zoom Meeting Sosialisasi PKM kemarin tanggal 14 cukup antusias karena banyak yang hadir juga dan beberapa peserta juga ikut berinteraksi langsung dengan para narasumber dan pembicara PKM. Jadi saya rasa memang cukup antusiasi para peserta tahun ini yang mengikuti PKM. Demikian wawancara bersama peserta Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa Vokasi atau PKM tahun 2022. Saya Lutvia dan Hoiro kembali ke studio. Rizki Andika Junaidi Menjadi asisten laboratorium manajemen sejak 21 September 2020 saat menjadi anggota penelitian dan pengembangan di materi e-commerce. Waktu itu ia bertugas melakukan pengecekan berkala pada modul pembelajaran, misalnya memperbaiki ketika nengtaipo atau mengubah kata dalam bahasa Inggris menjadi format italik jelasnya. Selain itu juga ia selalu terlibat dalam pengembangan latihan soal beserta jawabannya. Setelah setahun kemudian, Rizki dipercaya menjadi koordinator laboratorium manajemen Universitas Gunadharma. Menurut mahasiswa jurusan manajemen Universitas Gunadharma Angkatan 2018 ini, ia aktif di ASLEP karena ia ingin menambah pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Selain itu juga ia ingin memperbanyak relasi, teman, wawasan, serta ilmu pengetahuan yang dirasa masih kurang di beberapa materi. Menurut alumnus SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bukasi ini, dirinya bersyukur teman-temannya di ASLEP manajemen bisa kompak dan bahu-membahu bekerjasama memajukan ASLEP. Makanya tidak heran jika pria yang bercita-cita menjadi pengusaha ini menganggap ASLEP sebagai keluarga keduanya. Nah, mengenai cita-citanya sebagai pengusaha, pria kelahiran 6 Maret 2000 ini menganggap sudah mulai menyiapkan beberapa hal untuk cita-citanya sebagai pengusaha tersebut. Wah, good luck ya Rizky. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-156. Saya Muhammad R. Priyata Masjidki. Dan saya Nurmed Tanwar berserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan sampai jumpa pada Info Kampus episode ke-157 yang akan tayang Sabtu hingga Selasa yang akan datang. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!